Hai selamat datang channel TripZ bersama saya Arief Santoso Jadi di video kali ini saya bakal menunjukkan ke kalian Cara menonaktifkan Windows Update Di Windows 10 dan Windows 11 Tapi disini saya pakai Windows 10 lagi ya Karena saya belum ada keharusan untuk upgrade ke Windows 11 Dan disini aplikasi yang bakal saya pakai adalah Yang pertama kita bakal menggunakan bantuan dari proses Proses Lasso Pro Pastikan proses Lasso kalian adalah yang versi Pro Oke selanjutnya pastikan ya Pastikan di menu services kalian Itu ada 2 services ini Nah caranya akses services itu sangat gampang sekali teman-teman Pertama kalian tinggal klik kanan di taskbar sini Terus ke menu bar bawah sini ya Terus ke services ini Terus bagian bawah sini open services Langsung aja kita cek disini Nah ini ada background intelligent transfer service Disini pastikan ada Terus yang di bawah Windows Update Nah ini dia running ya Cara menghentikannya itu kurang lebih begini Kita hentikan dulu Windows Update nya Lalu kita hentikan Background intelligent transfer service nya Nah cara menghentikannya secara paksa Itu begini Kalau kalian cuma hentikan lewat sini Gak bakal berhasil Karena itu sudah dari sononya Jadi Windows Update itu gak bisa dimatikan Kalau lewat sini Caranya itu adalah dengan lewat sini Nah caranya kalian tinggal ke Buka proses Lasso Lasso ya Nanti kalian install dulu Terus setelah selesai Dan kalian buka Nanti buka disini Terus kalian ketik aja WUA Nah disini Pastikan namanya Watsurf Kayak gini ya Kalau sudah kayak gini Bisa dipastikan itu adalah Service Windows Update Dan kalian hentikan dengan cara Disallow process Oke Ya Ini udah bener Oke ya Selanjutnya kita langsung Cek disini Control Nah kalian bisa ngecek Apapun yang sudah dihentikan Disini Disallow processes Nah disini Kalau misalnya kalian mau update lagi Kalian tinggal klik ini Terus kalian remove Terus kalian klik ok Begitu Nah kita lanjut lagi Ada satu Tambahan lain Yang perlu kalian lakukan Nah kalian adalah Menghentikan ini Nah kalian start dulu Untuk dipancing dia jalan Ya setelah ini muncul planning Kalian ketik lagi disini BITS Nah ini yang caps lock ya Kalian pastikan ini Bitsnya caps lock Terus kalian klik kanan Lalu Lakukan hal yang sama Disallow process Dan dengan demikian Windows Update kalian Berhenti secara permanen Nah untuk ngeceknya juga sama Kayak tadi Kayak gini Terus Ini Ini selesai Tapi kalau kalian mau Lebih mantep lagi Kalian bisa pakai Tool yang ini Ya UWT4 Nah disini kalian Nanti saya kirimkan link downloadnya Ya di Deskripsi di bawah Tapi kurang lebih Caranya kayak begini Saya tunjukkan langsung aja ya Jadi ini dipakai untuk Menghentikan Windows Update Bisa juga Nah disini kalian Perlu ke Performance ini Nah ini kalian bisa Centang semua yang gak diperlukan Ini bisa sesuaikan aja Dengan settingan saya Terus disini juga bisa Nah disini Di bagian sini Nah disini ada Disable Windows Update Kalian juga bisa Disable OneDrive Disable Windows Mobile Center Atau apapun itu Kalau perlu kalian disable Semua bisa disini Tapi Risiko ditanggung sendiri ya Nah disini saya sudah Disable Windows Defender Disable Windows Error Reporting Turn Off User Tracking Dan sebagainya Biar ringan Kalau kalian mau ngikutin Settingan saya bisa Ini kalian bisa Pause videonya Lalu bisa cek lagi Ini bagian mana Yang sudah saya centang Kayak gitu Kalau misalnya Kalian sudah melakukan Cara tadi Dan mau centang ini Gak masalah Tapi kalau kalian Sudah coba cara tadi Dan ini gak Kalian berinisiatif Untuk gak Ngecek list Yang satu ini Gak apa-apa Gak masalah Tapi kalau kalian mau centang Gak apa-apa Tapi kalau mau ngikutin Saran saya Mendingan Gak usah Yang penting Ini Beberapa ini Sudah kalian centang ya Oke itu aja Cara untuk mematikan Windows Update Secara permanen Ya Saya rasa itu dulu Sampai bertemu Di video yang lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa Lama sekali Gak buat video ya Banyak sekali Yang berubah Tapi Gak apa yang penting Ada topik Sampai jumpa Sampai jumpa